Jangan dorong-dorong lah pak lah, ini dorong-dorong nih bapaknya yang ini. Memogok lo di dorong. Ini kasus apa nih? Ini yang makam palsu itu komandan. Kenapa, kenapa makam palsu kita. Ya, yang jalan-jalan tiba membangun makam palsu di tengah jalan dan meresahkan warga. Betul. Alasan ini gak logis lagi. Aduh, bener pak. Tapi ya gimana ya pak. Bentar, anak ngomong gini padahal gak pakai blankon loh. Jangan, jangan, jangan. Ya, ya. Kenapa dia ngomong gini? Ya, ya, ya. Gak ada pak, gak ada pak. Jangan, jangan, jangan. Jangan, 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 jangan. Dia ngomong gini. Iya pak. Eh iya pak. Aslinya emang kayak gini pak. Anah dari mana? Saya dari Cilacap. Oh, sih ini Jakarta Timur. Bukan. Selangkap. Selangkap itu. Kenapa, kasusnya kenapa? Coba tolong jelaskan. Soalnya saya sebel ya Pak, ngeliat orang-orang pada pacaran di jalan itu, di pinggir jalan. Kan pacaran di pinggir jalan, it's my dream Pak. Ya Pak gak tau. Jadi kamu kepengen boncengan sama cowok, tangannya masuk ke kantong tapi kantongnya bolong kan? Bisa-bisaan ya, bisa-bisaan ya. Oh jadi problemnya ngiri liat orang pacaran. Ya ngiri, walaupun kadang-kadang anan juga bisa Pak. Wah, kiri. Oh begini, kalo ngiri sama anan jadi kasus gimana kalo kita ngurus aja? Ngurus. Ini, nih, nih. Tuh. Tuh Pak. Oh ini makamnya. Jadi kamu yang bikin makam ini? Iya saya bikin semua itu Pak. Anda tuh properti syuting apa gimana sih? Rapi banget bikin makam-makam begini. Tapi emang ada WO-nya Pak. Oh ada WO. Jadi aku bisa anda bikin makam ini supaya orang-orang... Gak pacaran di tempat itu? Biar takut, horror gitu kesannya. Kan lagi pandemi juga. Ngapain ngapa kumpul-kumpul. Oke saya data dulu nama anda. Nama saya? Nama lengkap, siapa nama lengkap? Maria Genoveva Natalia Desi Punama Sari. Belakangnya apa? Yo. Ada satu lagi nih Pak. Ya kan namanya situ namanya. Gapain jadi kayak tempat kata ini. Ulangi, ulangi. Namanya bener itu? Bener. Maria Genoveva Natalia Desi Punama Sari Gunawan. Disingkat aja bisa gak? Oh bisa. Apa? MG NDPG. Bukan disingkat gitu. MG MG NDPG. Bener. Ya tapi konsepnya bukan huruf depannya yang diambil. Iya. Maria Genoveva Natalia Desi Punama Sari Gunawan. Gunawan. KTP lu 30 cm. Tapi di KTP gimana nulis? Gak gak ini saya tau nih Mas Andika. Ini kayaknya ini waktu pemberian nama. Bapak ibunya ini sempet berantem. Kenapa begitu? Jadi pertama bapaknya namain Maria. Katanya gak setuju. Ah jangan-jangan Maria. Genoveva aja katanya. Genoveva kurang lah. Udah Natalia aja deh. Ah Natalia kurang. Desi aja deh. Akhirnya terus begitu. Aku terakhir. Sampai akhirnya Gunawan. Gunawan. Patungan ya pak? Tapi dengan nama sepanjang itu dipanggil dirumah dengan sebutan? Hong Li. Udah jauh. Jauh. Hong Li itu apa? Nama Tiong'wa saya. Oh Hong Li yang. You are next. Hong Li. Hong Li. Hong Li. Hong Li. Hong Li. Terus buat apa nama sepanjang ini kalau panggilannya juga beda. Ini buat nama di sekolah. Dia punya nama Indonesia punya nama keluar gitu. Nah kalau di sekolah lagi ujian kan kotaknya terbatas. Iya. Keisi semua itu. Minta tambahin aja kotaknya. Gak gak. Gak gitu. Tapi serius. Namanya nama kamu. Jadi yang aslinya cuma Natalia Desi pun nama Sari Gunawan Tok. Maria Genoveva dari gereja. Gini kalau to itu harusnya dikit Desi-to bisa. Kalo ngene-ngene itu gak to-anjak. Ini asli pak. Asli ya. Tapi dari nama Maria Genoveva Natalia. Desi Purnama Sari Gunawan. Kenapa yang dipilih akhirnya Desi. Itu yang paling singkat pak. Yang paling kecil juga. Juga paling sedikit. Tunggu sebentar komandan mungkin biar lebih make sure. Siapa ingin lihat KTP nya ada bawa KTP nya Desi tidak. Ada. Coba kita cek. Ini supaya pembuktian ya. Cuman empat doang. Natalia Desi Punama Sari Gunawan. Yang Maria Genovevanya gak dimasukin ya? Belum, kan aku baptis gede kan. Baptis gerejanya gede. Ah mungkin dibaliknya pak. Jadi dibaliknya ada baru Maria. KTP. Apa ini? Kenapa? Gak kebaca. Coba yang kacamata. Natalia Desi Punama Sari Gunawan. Gila kenapa? Kamu lahirnya di Jogja. Iya lahirnya di Jogja. Baru kesana saya kemarin. Jalan-jalan keluarga. Saya nyewa gerbong sendiri kereta. Serius pak? Tapi dia doang yang penumpang, yang lain batu bara. Terus. 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 Mbak Desi, asal Mbak Desi tau. Dia ngajak krunya jalan-jalan ke pinggir kali. Ke pinggir sungai. Ya. Dengan harapan bukan ngajak jalan-jalan. Nunggu karyawannya kanyut Dia cari karyawan baru Saya udah tau triknya Belum digaji lagi Tapi gue pikir apa yang dibilang surya bener juga loh Iya Dalam kereta tuh panas banget Betul Karena kirinya batubara ya Pas turun di stasiun cembong cembong Kayak mis berang Kayak mis berang Iya iya Punya Punya nama sepanjang ini Iya Punya nama sepanjang ini Kenapa jodohnya gak pernah panjang Iya Nah itu mungkin susah ya pak Makanya apakah Mungkin ada saran saya harus ganti nama gitu Enggak bukan ganti nama Lebih ke ganti vokal sih ya Kalau diam sih cakep Iya 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 Takutnya kan kalau mbaknya ngomong jadi kayak Lah ada mesin ketik nih Kalau saya maaf ya Iya Kalau saya bayanginnya kalau lagi malam pertama nih Aduh enak 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 Masih Dari Cakak cakelum. Cakak cakelum. Cakak cakelum. Korang lo katanya kayak gini. Iya, iya, iya. Cakelum. Dua-nya sampai ini kan duwur ya. Ayu, Neman, Ute. Iya. Ijara lah. Terus pendidikannya duwur. Iya, semene lah. Iya. Sungguh apa sih pak? Tinggi. Sekarang saya mau lihat kalau Desi nyanyi lagu daerah. Lagu daerah. Daerah Kemang, daerah Kemang. Ya. Daerah Kemang, apaan? Daerah tepat sekalian. Lagu daerah. Ya kan lah Kemang, kayak gitu ya. Saya jadi anak jaksel ya. Iya, coba, coba. Tapi saya selatannya cilat setiap selatan. Ya nyanyi lagu pak. Gundul, gundul, pacul, cul. Bukan, bukannya gitu ya. Yang mana? Ijinkan aku. Tapi pakai bahasa gitu. Oh, ceritanya sambil bawa gelas. Iya. Ada yang deketin kan. Iya, iya. Penampilan wis main banget kayak. Iya. Ijinkan aku untuk terakhirkan. Semalam saja bersamamu. Lelaki pada ngapain lu? Jangan cek lah, cek lu. Bro. Dan aku pun berhak. Bukan klub nih. Bukan klub. Apaan? Penyalur asisten rumah tangga nih. Halo. Nah ini juga ayu orang Jawa nih. Coba ajak ngobrol. Coba yuk, coba yuk. Eh, apa iya mbak. Oh kental banget bahasa Jawanya. Kalau mau inggil. Oh iya. Lah iya ini nyong bawain. Ini namanya ente. Ente. Ini nyong bawain ya. Oh te. Inum disit lah, inum disit. Ngelak ya ngelak. Iya ngelak. Katanya ini dulu. Sampean ini suka banget sama yang namanya kue ini ya. Ya nyanyi seneng-seneng bayi mbak. Menenek ini dimakan sama nasi enak tuh. Hah? Lo ngomongnya mengandungnya kalau segap ya sih. Kan biasanya pengen warek loh. Eh, eh, eh. Gue ngasih bintang tamu gak perlu yang pada ngebar. Pebiasaan banget. Bikin malah. Asli atau enggak kalau kita kerja. Demi keselamatan bersama yuk. Enak gak bu? Kuesus curah nih pasar kulender nih. Apalagi lu. Gue tau baik lu kue. Bukan ini. Oh dirasain ini yang belinya di Kuitang ini. Kuitang mau beli buku. Tapi emang bener.